Hai ya Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya di rayudi channel pada video kali ini kita mau berbagi lagi ya sedikit dengan teman-teman ini mobil Suzuki FPV ya penyakitnya itu tidak bisa masuk gigi mundur ya Jadi kalau kita pindahkan tuas ke persneling kita pindahkan persneling maksudnya ke posisi mundur R ya maka enggak bisa mobilnya tidak bisa bergerak mundur ya teman-temannya jadi begitu aja Nah jadi kalau misalnya teman-teman punya pengalaman yang sama atau mungkin sekarang lagi mengalami hal yang sama teman-teman simak aja video ini ya jadi disini tahapnya adalah kita buka ya ini penutupnya ada bau tembang di sini satu di sebelah sana 12 terus di dalam juga sini dua ada di belakang ada dua nah nanti yang dalam itu ada dua ya terus buka yang atas tinggal diputar aja seperti ini nah ya teman-temannya tinggal buka itu aja nah sekarang ini kan udah lepas yang bagian belakangnya dulu konsul boxnya nah disini ada dua baut kembang lagi ini satu di sebelah kiri satu sebelah kanannya nah ini buka aja ya teman-teman nah nanti baru kita akan melihat di dalam itu ya apa permasalahannya ya teman-teman ya Nah coba teman-teman lihat disini udah coba konsul boxnya nah nah coba saya gerakan tuasnya ya kita gerakan-gerakin nah jadi seperti ini ya teman-teman jadi dari sini sudah kelihatan ya apa permasalahannya nah jadi ada satu tali yang sisi sebelah kiri sini tidak pada tempatnya ya nah jadi dia keluar nah jadi bagaimana solusinya teman-teman ikuti aja sampai selesai video ini ya ikuti aja dan buat teman-teman yang belum subscribe ini tolong teman-teman bantu subscribe ya biar saya tetap semangat berbagai tutorial yang bermanfaat teman-teman Oke kita lanjut ya Nah jadi disini permasalahannya itu di tengah-tengahnya itu kan harusnya ada bos bosan ya ada kitnya nah ini tuh kitnya sudah tidak pada tempatnya ya sudah lepas nah biasanya kalau kayak begini itu masih bisa kita pakai ya teman-teman ya kalaupun nanti kitnya itu sudah pecah teman-teman bisa memakai apa bahan plastik yang lain sejenisnya ya bisa juga selang memasukkan disini supaya tidak terlalu banyak spellnya tapi intinya nanti pada saat ini kita pasang gitu ya jangan sampai nanti copot lagi nah jadi teman-teman tinggal berpikir bagaimana caranya supaya jangan copot lagi nah saya akan memberikan contoh yang sederhana aja disini ya teman-teman ya memang kalau untuk epivi ya rata-rata penyakitnya disini ya saya di bengkel sering banget mengalami ya Nah jadi ketika ini kita dorong begini maju mundur maka disini akan bergerakan tuasnya nah jadi talinya itu ketika tuas digerakkan akan bergerakan nah nanti dia itu kan terhubung tali ini terhubung langsung ke transmisi ya ke gearbox atau ke persneling untuk mengatur gigi yang ada di dalam bagi persneling nah jadi disini teman-teman bisa memasukkan lagi bos bosan yang tadi kalau masih ada ya kalau masih bisa dipasang-pasang kembali aja tapi nanti kita bikin disini ya semacam seperti penahan Nah seperti itu nah terserah sih kalau teman-teman punya cara lain boleh yang penting nanti pada saat untuk digeser ya jangan sampai nanti itu dialog lepas lagi ya teman-teman Nah jadi seperti itu cara yang mudah untuk kita mengatasinya oke ya teman-teman ya jadi disitu aja permasalahannya jadi jangan dulu buru-buru mobil dibawa ke bengkel ya jangan terburu-buru mobil dibawa ke bengkel coba teman-teman ikuti langkah ini biasanya kalau EPV itu sama aja penyakitnya walaupun tidak bisa diakalin bos bosannya teman-teman bisa pakai cara lain yang penting masih bisa itu talinya jangan sampai keras atau putus kalau putus atau keras tidak bisa dipakai lagi ya teman-teman tapi kalau hanya disitu masalahnya bisa kita atasi Oke teman-teman ini aja sedikit kita berbagi informasi dengan teman-teman ya semoga-semoga video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semuanya demikian teman-teman saya sempurna sampai disini video ini selamat bekerja selamat menyiapkan ibadah puasa nanti kita ketemu di video berikutnya teman-teman jangan lupa mohon bantuannya ya untuk dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe thank you teman-teman sampai kita ketemu lagi salam sukses dari saya dari rayudi channel thank you bye selamat menikmati 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 selamat menikmati